Saya ingin mencoba bagaimana siklus perpiluman di Tasik itu mulai merangkang ke wilayah industri gitu. Kalau sudah masuk wilayah industri bagaimana kita caranya untuk merauk lebih banyak konsumen kan gitu. Saya yakin entah kapan waktunya Tasik Malaya ini akan menjadi barometer industri perpiluman di Periangan Timur khususnya. Karena sudah kelihatan. Jadi kalau untuk saya seberat apapun rindangannya, segede apapun kekurangan kita, asal kita yakin akan mencapai tujuan yang kita lakukan. 100% mengangkat realitas sosial yang ada di lingkungan kita. Lalu saya kemas ke dalam sebuah film. Tujuannya supaya si film ini ditargetkan bisa dijadikan cerminan buat masyarakat. Oke, halo. Ketemu lagi dengan saya Azamari Manta di acara Kiprah. Saat ini saya kedatangan sosok yang luar biasa di kancah perfiluman Tasik Malaya yaitu Kang Bungsu. Wow, Kang Bungsu. Halo. Kang. Aduh, ini lama saya nggak berjumpa sama Kang Bungsu ya. Karena dalam rentetan kehidupan saya, waduh. Ngehiap banget ya. Itu banyak sekali bertemu dengan Kang Bungsu. Dulu-dulu dari tahun 2018 ya Kang? Ya, 2018. Gimana sekarang kabarnya Kang? Seperti yang Kang Aja melihat, saya sehat walau fiat. Oh ya, kemarin-kemarin denger-dengar tuh lagi, apa namanya? Baru aja launching itu ya, film? Ya, kita mencoba bikin series nih. Wih, selamat Kang, selamat. Ini proses memberanikan diri. Muji mental. Selamat Kang, selamat. Pokoknya The Best banget ini Kang Bungsu. Nah Kang, setelah ngegarap film ini, selain ngegarap film ini gitu, apa sih kesibukan Kang Bungsu? Ya, kalau akhir-akhir ini saya tetap di dunia audiovisual sih. Kalau film kan lebih cenderung ke ada di ranah hobi ya. Ada pun proyekan-proyekan yang lain yang terkait audiovisual, saya masih garap gitu. Tetapi, selain audiovisual, saya tidak ada kesibukan yang lain. Kecuali ngurus anak di rumah. Oke, jadi Kang Bungsu ini adalah sosok kreatif dari Tasik Malaya yang... Kalian semua bisa lihatlah karya-karyanya Kang Bungsu. Ada di Youtube, ada... Kalian bisa datang sendiri ke... Apa namanya Kang? Channel. Channelnya apa? Rian Bungsu. Rian Bungsu? Kalau secara premis, ini menceritakan seorang perempuan atau seorang apa ya, para bujang di kampung itu menceritai satu orang perempuan. Oke. Cuman perempuan ini justru lebih menyukai laki-laki yang dia sudah punya istri. Hmm. Nah, tetapi konsepnya bukan perselingkuhan. Hmm. Ini lebih cenderung ke bagaimana kita menyukai seseorang. Oke. Karena di sana tercantum atau diungkapkan oleh salah satu aktor bahwa cinta itu datang tanpa permisi. Hmm. Itu bisa terjadi pada siapa saja. Umurnya berapa, situasi, kondisinya seperti apa, cinta akan selalu hadir. Hmm. Nah, ini proses ini tuh harus ada tanggapan secara bijak terhadap orang yang merasakan cinta itu. Hmm. Apa kamu diguguh, kamu ditindaklanjuti, atau seperti apa. Nah, mungkin poin besarnya tentang percintanya adalah bahwa konotasi cinta di sini itu tidak harus memiliki kayak, aku cinta sama kamu, kita harus menjadi pasangan, tidak harus seperti itu juga, gitu. Jadi, bentuknya universal. Hmm, oke. Nah, kalau dilihat dari trailernya itu, apa namanya, ada komedi-komedinya. Iya. Terus, di sisi lain juga ada yang ngebahas yang kayaknya ini scene serius nih. Iya, iya. Nah, berarti gendrenya itu lebih ke mana itu, Kang? Kalau gendrenya lebih ke drama sih, sebetulnya. Hanya saja kan ini kalau saya sebutnya tayangannya itu tayangan komersil. Tayangan komersil. Tayangan komersil yang dimana bagaimana si film yang saya buat ini disukai banyak orang. Oke. Tidak hanya orang dewasa, tetapi bagaimana caranya si tayangan ini bisa ditonton oleh semua umur. Oke, oke. Nah, makanya saya tidak terlalu fokus juga terhadap konflik sosialnya, tetapi di sana ada hiburan. Karena di dalam sebuah film itu ada beberapa unsur yang harus dimasukkan. Pertama, unsur hiburan, unsur pendidikan, unsur promosi wisata, unsur kebudayaan, terus banyak lagi unsur yang lainnya. Nah, itu saya mencoba menuangkan semuanya ke dalam film ini. Oke. Gitu. Ada pun genre, jendrenya tetap drama. Jadi kalau ada segmentasi tentang melankolisnya, berarti itu sasarannya untuk anak budak. Ya. Kalau komedinya, berarti untuk semua umur. Ada juga tentang lingkungan, ya seperti umumnya, kenapa di sana ada sosok peran ibu-ibu nih yang... apa namanya, menggosip gitu. Itu kan realitas yang tidak bisa dipisahkan, diakui atau tidak, itu terjadi di dunia realitas. Nah, apalagi di dalam film ini, 100% mengangkat realitas sosial yang ada di lingkungan kita. Nah, lalu saya kemas ke dalam sebuah film. Tujuannya, supaya si film ini ditargetkan, bisa dijadikan cerminan buat masyarakat. Kalau misalkan menggosip itu kurang baik, yang minimal ada acuan, dia tidak akan melakukan itu gitu. Oke, oke. Ya kan, tidak jauh beda dengan cerminan. Kalau misalkan di wajah kita ada jerawat, pasti kita obati kan. Iya, iya. Nah, tidak jauh beda seperti itu. Nah, harapan saya ketika penonton film saya, dia bisa dicermin. Dan dia bisa berintrofeksi kepada dirinya sendiri. Oke, oke. Nah, buat teman-teman yang mau nonton filmnya Kang Bungsu itu bisa dilihat di mana, Kang? Kalau trailer ada di channel Youtubenya Garasi Film Tasik. Garasi Film Tasik. Nanti ada linknya di bawah sini ya. Iya. Terus, kalau untuk masalah film utuhnya, kita masih privat. Dalam artian hanya orang-orang yang ngisi formulir yang bisa nonton itu. Dan formulirnya sudah tercantum di bio Instagram Garasi Film Tasik. Oh, gitu. Jadi nanti diselenggarakannya di mana, Kang? Kalau pemutaran online, kita menggunakan fasilitas Youtube sih. Kita coba ulik-ulik, ternyata di Youtube itu ada pengaturan yang memang ini kayaknya bisa nih kita muter film online di Youtube, tapi bertiket gitu. Oke. Nah, kita bisa setting seperti itu. Kalau offline-nya, kemarin sudah kita selenggarakan launching di Move On Cafe ini. Dan rencana kita ada beberapa roadshow, Kang. Yang sudah teragendakan itu, pertama ada di Kampung Purbaratu, di CHG. Itu kita mau screening. Terus juga ada di Panubangan Ciamis, kita juga mau screening. Terus baru ada informasi, kita mau screening juga di kantor pusat Karang Taruna Kota Tasi. Oh, gitu. Oke, oke. Oke. Nah, nanti keterangannya semuanya bisa dicantumkan ya di bawah ini. Iya. Atau juga nih, barangkali ada pemirsa yang minat mengundang kita untuk screening di lokasinya. Itu boleh. Oh, boleh? Boleh. Oke. Nah, berarti kalau misalnya pengen langsung ketemu sama Kang Rian Bungsunya, terus sama pemain-pemainnya, aktor-aktornya, aktrisnya gitu. Nanti bisa dihubungi Kang Rian Bungsunya langsung, oke? Nah, Kang. Ada pertanyaan lagi nih, Kang. Ada tantangannya nggak sih untuk membuat film ini? Pasti ada. Tapi rintangannya itu apa aja sih yang ditemuin kemarin? Jadi setiap langkah itu sebetulnya rintangan semua. Nah, tetapi kalau kita berpikir masalah rintangan, yang namanya manusia kan kadang-kadang suka tersugesti dengan pikirannya sendiri. Yang akhirnya ketika kita berpikir rintangan, itu akan timbul pesimis. Nah, setelah timbul pesimis, kita akan ragu melangkah. Nah, kita mencoba, bukannya kita mengentengkan rintangan-rintangan itu, tapi kita anggap saja itu adalah bagian dari proses. Karena kegagalan dan keberhasilan itu berjalan berdampingan. Nah, yang harus kita lakukan itu tidak memilih kedua-duanya, tetapi jalani aja yang ada. Nah, ada pun teknis rintangan-rintangan itu ya terus terang kita masih banyak sih ya. Kayak misalkan kita berbenturan dengan cuaca, kita mengagendakan lokasi syuting hari ini ternyata hujan, itu kan berpengaruh juga ya. Itu nggak bisa kita kuasai juga kan? Karena kita nggak punya pewang hujan yang kayak di Mandalika. Iya. Satu itu, terus kedua di peralatan juga kan. Karena kita terus terang pakai peralatan yang seadanya, jauh dari standar gitu. Tetapi lumayanlah semangat teman-teman itu berpengaruh terhadap semangat kinerja kita. Terus juga ya anggaran jelas, kita modal udunan gitu ya, bikin film itu, itu juga menjadi kendala gitu. Nah, saya ingin berpesan bahwa kalau kita mengulis satu-satu nih kendala, itu secara sugesti akan membuat kita pesimis sebetulnya. Nah, tetapi saya dari dulu mencoba untuk maksudnya akrab dengan rintangan-rintangan itu. Kita harus maklumi bahwa kegagalan dan keberhasilan itu berjalan berdampingan. Ya kan? Usaha dulu, gimana nanti aja jawabannya seperti apa. Gitu kan analoginya seperti itu. Jadi, kalau untuk saya, seberat apapun rintangannya, segede apapun kekurangan kita, asal kita yakin akan menyapai tujuan yang kita lakukan. Hadapi aja dulu ya? Hadapi aja. Hadapi aja dulu. Tapi, kalau untuk, saya boleh tahu nih ya? Hmm. Saya boleh tahu ga nih? Apa sih? Benar-benar. Benar-benar ya? Benar-benar. Jadi, saya pengen nanya nih, apakah selama ini pembuatan filmnya itu ada yang menyempon sorry? Atau seperti apa? Ya. Dari awal saya bikin film sampai sekarang, itu cuma ada satu film yang menyempon sorry. Itu juga karena ada alasan kebutuhan si sponsor. Itu cuma ada di film optimis. Kita dapat sponsor salah satu perusahaan di kota Tasik yang dia betul-betul support ke produksi film kita. Hmm. Dan meskipun nominalnya ga terlalu gede ya. Ya. Tapi itu cukup lumayan membantu. Nah, kalau kita melihat film-film yang lain, itu murni kan. Hmm. Semuanya gotong royong, bahkan ya ngecek uang pribadi kayak gitu. Hmm. Karena kalau boleh dikatakan, ini bukan kita berpikir negatif ya. Karena kita sadar kita juga banyak kekurangan, khususnya di wilayah birokrasi dan legalitas yang ada. Kita kan hanya komunitas nih, bukan sebuah perusahaan atau yayasan. Kita sempat beberapa mengajukan pengajuan anggaran ya kayak ke pemerintah gitu. Atau ke sponsor yang lainnya. Ya, mereka kira kita belum apa ya, belum memadai mungkin untuk menerima bantuan-bantuan itu. Yang akhirnya, saya tidak terlalu fokus bagaimana si film ini didanai oleh pihak eksternal gitu. Kalaupun ada, datang sendiri dia ngasih uang, ya kita terima. Tapi kalau ga ada, itu bukan jadi ambatan. Gitu. Oke. Dan apa ya? Menurut saya, ini tuh suatu hal yang lampaui sih, Kang. Dengan alat yang terbatas. Tapi bisa menghasilkan sebuah karya yang memang, saya lihat dari trailernya aja udah menarik gitu. Kualitas gambarnya, dari resolusinya gitu kan ya. Terus pemain-pemainnya, kan biasanya kan kalau misalnya pemain-pemain, pemain-pemain apa namanya, yang memang baru di dunia film gitu ya kan. Kelihatan gitu, kelihatan yang seperti apa. Tapi ini saya ngelihat, ini kayak udah handal ini semua nih Kang Bungsu. Bukan aktor ya, tapi setelah darah ya? Perang Bungsu kemarin. Jadi kuncinya, sebetulnya bukan seberapa jauh dia bisa ber-acting, atau seberapa jauh dia bisa bikin film. Nah yang kita ketahui bahwa pemain-pemain yang kemarin itu semua pemula. Termasuk krunya aja. Krunya semuanya pemula. Nah, terus bagaimana itu bisa terbangun? Yang saya kedepankan itu, bukan melihat skill mereka. Tetapi bagaimana saya sebagai leader, itu bisa mendekatkan chemistry dengan mereka. Keraban itu dijalin. Membangun trust gitu ya. Membangun itu ya. Nah yang akhirnya mereka merasa enjoy proses dengan kita. Tidak ada kecambungan gitu. Yang akhirnya ketika mereka ber-acting dia lepas. Karena tidak ada keraguan-keraguan kan. Biasanya kalau misalkan dengan orang yang pertama bertemu nih ada canggung atau apa gitu. Nah saya mencoba membecahkan itu. Ya udah, kita sama-sama berjuang. Tidak ada kata senioritas di sini. Tidak ada kata, kamu jago ini enggak. Kita semuanya dari no. Kita bangun chemistry seperti itu. Yang akhirnya, ya menurut saya berhasil sih ya. Jadi teman-teman pemain juga tidak canggung sama saya. Saya juga enggak canggung sama mereka gitu. Kita bercanda. Kita bahagia bareng, marah bareng kan. Romantikanya kerasa banget gitu. Jadi bangun chemistry dari aktivitas-aktivitas syuting itu ya. Betul, betul. Karena mood pemain itu sangat kita perhitungan. Kalau moodnya jelek, enggak bisa dipaksain. Sudah hancur itu. Sudah hancur nanti gitu. Makanya saya mencoba untuk memecahkan itu dulu. Oke. Nah Kang. Karena memang basic saya kan waktu dulu kan pernah ya teater gitu ya. Ada gak sih perbedaannya antara acting untuk keperluan film. Dan acting di ibarat kasarnya mah panggung teater lah. Betul. Nah apakah ada perbedaannya gitu? Kalau dari Kang Bungsu dari sisi, Oh ini kayaknya dari anak teater nih nggak cocok nih kalau misalnya acting kayak begini-begini gitu. Sebetulnya kalau dari segi kemasan berbeda. Acting panggung sama acting film. Saya juga ini berdasarkan pengalaman. Karena saya juga pernah acting di panggung, pernah acting juga di film. Nah ada perbedaan yang salah satu yang paling mencolok itu adalah saturasi. Polumu ketika dia sedang beracting di panggung dengan di film. Contoh misalkan kalau si aktor itu sedang marah, Di panggung itu kerut dahinya harus kelihatan. Oh. Harus nyurung gitu. Karena visualnya itu dilihat oleh penonton yang paling ujung. Hmm. Jadi bagaimana raut mukanya bisa kelihatan marah oleh penonton yang di ujung. Dia harus menguatkan kan karakternya. Termasuk vokalnya. Iya. Dia harus keras. Harus lantang gitu. Biar kedengaran sama orang yang di belakang. Tetapi berbeda dengan film. Dia kadarnya harus diturunin saturasinya. Oh. Dan bagaimana di film ini lebih natural ketimbang di teater. Maksudnya di teater penekanannya lebih hebat gitu. Tapi kalau di film biasa-biasa gitu. Kayak misalkan kalau marah cukup menggerakkan. Atau dengan mata yang tajam itu sudah cukup gitu. Tidak perlu mengerutkan dahi gitu kasannya gitu. Tinggal gini aja ya? Nah. Terus dari vokal juga ya kan. Oke oke. Karena di film itu ada bantuan mic. Jadi tidak harus selamanya dia bernada tinggi. Dia harus disesuaikan. Sesuai dengan kondisi emosionalnya pada saat itu. Oke. Jadi kalau di teater kan emosionalnya lagi biasa-biasa. Vokalnya harus tetap kencang. Tapi kalau di film memang saturasinya harus disesuaikan dengan kondisi. Baik itu actingnya, suara vokalnya, tingkah lakunya gitu. Intinya gitu. Perbedaan yang menurut saya ya. Tapi bisa saja tiap sutradara berbeda. Karena kalau kita melihat filmnya Mas Garin. Itu kelihatan banget teaternya. Kelihatan banget. Kayak misalkan film kemarin Kucumbu-tumbu Idahku. Dia begitu teaterikal. Teaterikal banget gitu ya. Dalam adegannya gitu ya. Nah itu menurut saya film yang bagus. Ah spektakl dia terbukti dengan beberapa penghargaan yang diraih oleh film itu. Nah hanya saja film-film yang menyukai film yang seperti itu itu terbatas. Hanya orang-orang idealis mula ya. Kalau yang suka sama film itu. Kalau kita di pertontonan ke orang-orang yang mainstream misalkan. Ini film apa sih kok gitu gitu kan. Ada kekeliruan gitu. Nah saya mencoba adaptasi dari sana juga sih. Saya juga paling senang sebetulnya bikin-bikin film idealis. Biasanya orang-orang tentu yang mengerti film saya gitu. Tetapi karena ini saya juga ingin mencoba untuk bagaimana film saya bisa dinikmati oleh semua orang. Dan yang paling utama saya ingin mencoba bagaimana siklus perfilman di Tasik itu mulai merangkak ke wilayah industri. Gitu. Kalau sudah masuk wilayah industri bagaimana kita caranya untuk merauk lebih banyak konsumen kan gitu. Seperti itulah. Berarti kalau Kang Bungsu sendiri ini masuk ke genre film yang memang diminati banyak pasar itu apa baru sekarang? Atau memang sebelumnya ada seri-seri film yang memang sejenis seperti film-film ini? Iya. Kalau secara genre juga saya belum bisa ya menentukan genre film saya itu seperti apa. Karena berubah-ubah. Jujur sampai sekarang itu saya lagi mencari jati diri di film itu saya tuh seperti apa. Saya tuh suka garap filmnya genre-nya genre apa gitu. Nah karena semua film saya rasa pernah saya lakuin. Kayak misalkan ada orang yang bilang saya dokumentarian karena saya sering juga bikin film dokumenter. Saya bikin film action pernah juga. Film drama cinta dan segala macam pernah juga gitu. Nah saya juga lagi memposisikan diri saya enaknya di mana sih? Di horror kah? Di action kah? Di dokumenter kah? Atau apa? Gitu itu perlu saya akui belum ada tempat yang paling nyaman. Nah sementara ini saya masih pencarian. Dalam latihan ya saya juga masih belajar lah ya. Masih belajar, masih mencocokkan diri, saya cocoknya di mana. Tetapi kalau melihat plotnya ya. Kebanyakan film yang saya garap itu genre-nya drama. Lebih ke apa ya? Drama percintaan. Nah yang mengundang perasaan lah gitu ya. Bermain rasa lah ya. Bermain rasa gitu. Tapi itu memang sangat sulit sekali. Romansa-romansa. Padahal film pertama yang saya bikin film action loh. Film action. Jadi awal, jadi ayah saya kan suka sama film Jackie Chan ya. Kalau ada di televisi film Jackie Chan saya suka nonton juga. Kedrok, kedokterin kan. Wah saya jadi suka film action nih. Nah pada saat itu pertama saya bikin film, saya langsung bikin film action. Gitu. Gue capek bener. Bagaimana saya harus mendirect writing-nya ya kan? Segala macam lah pokoknya. Nah yang akhirnya. Saya merasa saya belum mampu loh di action. Berat gitu ya. Karena secara equipment juga kan perlu. Apa ya. Banyak lah itu. Film itu yang ada di gunung-gunung pasir itu bukan? Ya ya. Judulnya Ruang Lain. Ruang Lain ya. Kalau nggak salah saya juga waktu dulu SMA pernah nonton itu. Diwajibkannya. Diwajibkannya. Karena film itu tuh dulu 4.500 penonton loh. Wih. Itu film pertamanya Kang Bungsu. 4.500 penonton. Jadi awalnya gini ya. Di Tasik itu ada festival film. Ada lomba film. Saya bikin film judulnya Ruang Lain. Tapi film pendek. Durasinya 5 menit. Gitu. Nah ketika saya ikut sertakan ke festival itu ternyata saya dapat penghargaan. Ada modal lah uang 500 ribu pada saat itu. Saya dapat hadiah 500 ribu. Nah teman-teman di dulu komunitasnya namanya Abu Production. Di Abu Production ini sepakat bahwa uang 500 ribu ini menjadi modal untuk bikin film panjang. Jadi film luang lain The Movie yang ditonton oleh Kang Ajam ini adaptasi dari film pendek luang lain itu. Jadi dibikin film panjang satu jam. Itu kan action genre nya. Iya. Nah tetapi kenapa saya mau pada saat itu? Karena momentumnya tepat. Saat itu Tasik sedang booming tentang geng motor ya kan. Iya geng motor. Tentang kekerasan dan segala macam narkoba gitu. Nah saya jadikan garapan film itu sebagai sebuah pergerakan. Bagaimana saya bisa ikut kontribusi terhadap pemerintah untuk meminimalisir kegaduhan-kegaduhan geng motor pada saat itu. Nah saya mencoba melobi loh. Lobi ke geng motor si A, si B, si C gitu ya. Itu asli klub motor semua yang main. Dulu tuh sampai totalnya kurang lebih 200 pemain loh yang ada gantawuran itu. Itu kan dari berbagai macam komunitas motor tuh di Tasik. Nah malahan ada cerita bahwa klub motor ini sama klub motor B ini ternyata dia musuhan tuh. Tapi ketika ketemu di film dia jadi akrab, jadi teman. Bahkan ada sempet dari mereka yang menikah. Ya ya saya ingat itu. Ya bener berarti. Itu belum menikah bungsu. Ya sampai menikah. Alhamdulillah pada saat itu setidaknya saya bisa kontribusi untuk membantu pemerintah ya dalam mengatasi geng motor ini. Karena waktu itu saya juga ingat tuh Kang. Bahwa pas SMA itu saya tuh memang banyak marak geng-geng motor. Ada yang memang udah terkenal dari dulu dan ada yang memang baru muncul. Baru muncul-muncul nih. Itu saatnya pastinya paling puncak tuh ketimbang yang kemarin-kemarin kan kita rame. Teror ya. Teror ya. Wah itu kalah dengan zaman dulu. Iya zaman dulu. Wah sampai yang gak dikenal-kenal tuh muncul loh. Wah semuanya. Bahkan sampai geng-geng motor di dalam sekolah tuh ada. Makanya saya ini wah emang film ini dibutuhkan. Betul. Ketika saya sadar tuh film ini itu membawa konsep penyadaran menurut saya tuh. Karena memang banyaknya geng motor juga waktu itu munculnya itu dari sekolah-sekolah SMA terutama gitu. Ataupun dari sekolah-sekolah teknik mesin gitu kan yang memang sehari-harinya nge-prek motor kan gitu nge-blayer-blayer lah ya kan. Iya. Nah pas ketika saya nonton itu baru tuh. Oh ini kayaknya ada pesan. Nah pesan ya walaupun saya belum begitu paham tentang film ataupun tentang makna film itu. Sampai sekarang pun saya gak sampai yang mendalam ke film gitu. Tapi saya sadar bahwa oh ini memang sedang lagi banyak nih geng motor. Iya karena momennya tepat pada saat itu. Nah ini kan saya bikin kita sosialisasikan ke sekolah-sekolah ya kan. Kurang lebih ada 4.500 tiket lah yang terjual saat itu. Habis itu kan. Jadi dari modal 500 ribu kalau secara hitung-hitungan saya mendapatkan uang 13 juta pada saat itu. Tahun 2013 ya kalau salah. 2013. Saya ingat banget itu. Itu lumayan gede sih. Baru masuk SMA terus langsung diwajibkan nonton film itu. Walaupun saya waktu dulu belum kenal Kang. Siapa itu. Nah Kang saya ngelihat nih temen-temen yang ada di komunitas film kan gak dibayar pun kadang mau gitu ya. Terus ya semangatnya itu kreativitasnya dia gitu produktivitasnya. Terus gimana sih ngekspresiin jiwanya gitu di film. Nah terus lagi ini masuk mendalam nih Kang. Harapan akan itu gimana terhadap film di Indonesia khususnya dari Tasik Malaya dulu nih. Kalau terkait tentang talent atau kru yang dia mau terlibat dengan tanpa harapan untuk dikasih imbalan. Justru itu menjadi catatan buat saya. Intinya banyak orang yang memang kredibilitasnya bisa diperhitungkan di Tasik. Tetapi kurang fasilitasi. Banyak talent-talent yang dia jago acting cantik-cantik ya kan. Terus begitu juga kreativitas di dunia videografinya bagus-bagus. Tetapi karena dikurang wadah akhirnya bakat mereka itu gak terselurkan. Nah ketika ini ketika saya membuka casting itu menjadi peluang buat mereka. Nah apalagi acuan yang masuk ke dalam film Bujang Kampung ini mereka murni ingin belajar tentang proses. Karena kita gak bisa loh tiba-tiba ujung ke tingkat nasional. Bahkan kemarin ada beberapa teman Bujang Kampung yang mau ditarik ke tingkat nasional saya tahan dulu. Karena apa? Secara mental dia belum kuat. Secara kualitas acting dia boleh jago gitu. Tetapi secara mentalitas apakah dia kuat? Bukannya saya melarang gitu. Tapi kamu tahan dulu. Kamu kembangkan aja di uli lokal. Terus kenapa saya berani untuk menahan itu? Saya yakin entah kapan waktunya. Tasik Malaya ini akan menjadi barometer industri perfilman di Priangan Timur khususnya. Karena sudah kelihatan. Semoga. Kalau Kang Azam melihat di komunitas film aja perkembangan komunitas filmnya. Se Priangan Timur ini yang paling produktif dimana coba? Kalau di Priangan Timur? Ya yang sedikit aktif. Ya yang lumayan aktif lah bukan sedikit lagi. Sekarangnya pergerakannya di Tasik. Di daerah lain di Priangan Timur itu gak ada festival film. Di Tasik udah lima festival film. Ada festival film Tasik. Ada Tasik source film festival. Ada Tasik movie festival. Ada pasang giri film pondok bahasa Sunda. Ada Taskrin dan lain-lain. Intinya itu menjadi wujud progres perkembangan perfilman di Tasik. Pangandaran belum pernah ada festival film. Berarti kan perkembangan perfilmannya bisa kelihatan. Ciamis dan lainnya gitu. Nah intinya saya yakin betul nih. Bahwa Tasik akan menjadi barometer perfilman. Nah yang lebih menguntungkan kenapa saya harus stay nih di perfilman. Gitu. Ini anggap saja ini cita-cita saya. Karena kalau film berkembang semuanya akan berkembang. Ya. Musiknya akan berkembang. Artnya akan berkembang. Teater, kesenian daerah dan segala macam pasti akan ikut terbawa. Apalagi kan di film ada 9 unsur ke sini yang bisa mendukung proses film itu. Oke Kang. Selanjutnya kan yang penasaran, yang bikin penasaran nih Kang. Jadi kan talent-talent kan pasti dari latar belakang yang berbeda-beda dong. Nah ada yang dari teater, ada yang memang pure dia suka sama film. Atau yang influencer dari Instagram, TikTok gitu kan ya. Nah nge-treatnya itu kan pasti beda-beda nih. Itu gimana Kang? Kalau saya sih nggak ada cara khusus ya. Yang saya rasain begitu mereka berbaur dengan kita di lapangan. Itu dengan sendirinya kita bisa langsung bersosialisasi dengan mereka. Nah kembali kepada pembahasan yang tadi bahwa bagaimana itu berawal dari kita sendiri aja dulu. Bagaimana kita bisa mendekatkan kepada mereka. Bagaimana secara chemistry kita akrab dulu nih gitu. Ya meskipun tidak dapat dipungkiri ya, ada beberapa pemain yang memang terkesannya ogoan. Terus cerewet dan lain-lain gitu. Tapi ya kembali kepada tadi, kalau kita terlalu berpikir tentang itu. Malahan kita nantinya akan sibuk tentang kecerewetan mereka ya kan. Yakin saya sebagai penggara fokus aja ke tag, ke syuting gitu. Daripada sekarang mikirin si itu cerewet terus ya kan. Yang penting dia tahu naskah dialognya kayak gimana. Actingnya dia bisa. Ya udah kita tag aja buat apa mempermasalahin latar belakangnya gitu. Jadi sementara kunci yang saya pakai itu sih. Kemistri kita harus tetap terjalin, terbangun gitu dengan mereka gitu. Karena dengan kita terbangunnya, kita akan tahu nih cara mensiasati kelemahan-kelemahan mereka gitu. Oke, siap. Ada lagi nih Kang, kayak model spot-spotnya itu kan ada di sawah, terus ada yang di pedesaan, ada yang di ganggang sempit. Nah, kalau untuk pengambilan gambarnya itu ada teknik khusus nggak? Ya, kalau secara teknik ada sih ya. Bagaimana ada istilah-istilah pengambilan gambar kayak misalkan extreme shot, long shot, full shot, close up, ya, close up dan lain-lainnya. Itu tetap kita terapkan ya, kalau secara akademis memang kita harus memenuhi kebutuhan itu. Nah, kenapa harus demikian? Karena shot-shot itu akan menunjang kebutuhan si gambar. Bagaimana kita akan menginformasikan kepada si penonton kalau semua gambar itu tidak terpenuhi. Kayak misalkan gini, Kang Ajam tahu bahwa itu sedang ada di sawah karena ada long shot. Coba kalau nggak ada long shot. Nggak bakal tahu kan itu ada di sawah, ya kan? Contohnya seperti itu. Jadi dalam setiap adegan, itu minima ada tiga shot yang harus kita jalankan. Long shot, full shot, dan close up. Nah, itu patokan-patokan yang memang jangan lepas dari setiap kita ngambil gambar. Khususnya di film fiksi ya, gitu. Karena setiap gambarnya itu akan memberikan informasi. Nah, itu terus kenapa memilih daerahnya yang padat penduduk, ya kan? Terus sawahnya juga, gitu. Karena ya kembali lagi kepada tematik si film ini, bahwa ini kejadiannya di sebuah kampung, gitu. Nah, tetapi bagaimana caranya bahwa identitas si kota Tasiknya juga kelihatan. Nggak, kayak gitu. Saya acuannya itu. Terus saya akan memberikan informasi juga kepada penonton bahwa ini Tasik udah padat penduduk, loh. Gang itu udah sempit-sempit, ya kan? Sudah bakal susah kalau misalkan ada pemadam kebakaran masuk ke kampung itu. Gitu, itu sebetulnya sebagai peringatan juga sih. Saya ingin menyampaikan itu. Yang kita ketahui kan gini, masyarakat kadang-kadang tidak sadar ketika dia punya lahan sepetak itu, dia dibangun semua tuh. Nggak disisain buat jalan kaki misalkan. Mepet pada semuanya. Mepet terus. Padahal secara resiko kan, kalau menurut saya itu sangat-sangat merugikan. Bagaimana kalau kita nanti amit-amit ya, kalau terjadi kebakaran seperti apa? Karena kan akses pemadam kebakaran sulit masuk ke sana. Terus yang paling sederhananya itu ketika ada kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat banyak. Kayak misalkan upacara pemakaman. Muat nggak itu pasaran di gang itu? Kan nggak bakal mungkin. Maksudnya itu kita harus ada kesadaran ke sebelah sana. Kalau misalkan mau bangun rumah, ya sediainlah jalan setapaknya. Minimal kita masuk beca lah gitu ya. Jangan terlalu mepet-mepet. Kadang-kadang ada kan di Tasik tuh satu tembok buat dua rumah. Kayak gitu. Emang sangat rawan menurut saya juga. Lagi kalau terjadi kebakaran kan dia akan merembet ke rumah yang lain. Kalau terlalu padat. Tapi kita juga tidak bisa memungkiri gitu ya. Karena ya kebutuhan untuk tempat tinggal juga jadi kebutuhan tepuk bagi masyarakat. Betul. Hak juga itu hak mereka juga. Cuman regulasi penataannya itu mungkin ya yang akan dipesan. Ada pesan tersirat dari film ini gitu ya. Nah ini udah rendah mendalam ini kak. Nah kalau katakan Bung Su. Responnya baik itu dari pemerintah ataupun regulasi perfilman yang saat ini ada gitu berlaku. Seperti apa? Apakah menjalan efektif? Atau memang perlu kelonggaran-kelonggaran nih? Untuk menstimulan dari beberapa komunitas film gitu ya. Yang memang masih berkembang untuk bisa berkreatifitas lebih lagi daripada itu. Kalau respon masyarakat secara individu mereka baik. Kita menyebut baik bahkan apa namanya. Mereka juga banyak tawaran-tawaran lah yang memang bisa melonggarkan proses kita. Tetapi sejauh ini secara birokrasi itu memang kita masih agak kesulitan. Karena bisa saja itu berawal dari sayanya yang kurang paham birokrasi mungkin ya. Ya kadang-kadang kayak gini. Kita pingin dong difasilitasi tempat pemutaran film misalkan. Itu sudah terjadi sih sebetulnya. Seperti yang Kak Ajam tahu bahwa Pem Potasik pernah membuat sebuah amphitheater. Yang dimana amphitheater itu sekaligus juga bisa diperuntukkan untuk nonton film. Nonton film. Tujuannya ke sana. Tetapi kembali lagi kepada spesifikasi yang menurut saya itu kurang pas. Minimal sebelum ngebangun itu dia ada konsultasi apa kayak gitu yang dibutuhin komunitas film itu seperti apa. Terus kita juga perlu bangga bahwa di Tasik dibangun Tasik Creative Hub ya. Itu rencananya meskipun belum jadi tapi itu sudah menjadi kebanggaan buat kita. Nah tetapi saya sebagai komunitas film ingin menyampaikan bahwa sebetulnya tempat itu tidak terlalu urgensi sih. Kalau menurut saya ya untuk komunitas film nih khususnya. Kenapa? Pada akhirnya kita bisa muter film dimana aja. Yang paling sulit itu menumbuh kembangkan filmnya itu Kak. Jadi orang-orang suka bikin film tapi mereka nggak punya media untuk bikin film. Analoginya kayak gini. Akang tukang macul tapi nggak punya pacul. Masa harus pakai tangan bikin cawak. Cakar-cakar gitu. Nah itu. Jadi yang menumbuh kembangkan perfilman itu sebetulnya kalau menurut saya sementara ini. Ya mereka fasilitasi di media pembuatannya bukan screeningnya. Kalau masalah distribusi film kan kita bisa bikin screening film di cafe misalkan. Atau kita bisa ikut sertakan ke festival film gitu. Nah kalau kita bikin tempat pemutaran film secara megah. Tanpa ada pembuat film. Apa yang mau diputar di sana? Ya bener juga. Ya kan? Nah screennya jadi nganggur kalau nggak ada pembuat film. Tapi gini Kang. Kalau misalnya dalam alat yang terbatas aja Kang Bung Su. Dan teman-teman itu bisa menghasilkan sebuah kreativitas film yang begitu baik gitu ya. Mungkin ya mungkin. Ini asumsi saya pribadi nih Kang. Apakah mungkin ketika ada fasilitas dari pemerintah yang memang masih ala kadarnya terlebih dahulu. Dikembangkan nanti di kemudian hari. Ketika risetnya itu sambil berjalan gitu. Saya sangat mengapresiasi jikalau ada seseorang. Ataupun pemerintah hanya ngasih kabelnya aja. Saya senang gitu. Senang banget gitu. Intinya selama ini ya kita kalau boleh mengelusi belum ada ya yang bisa nyampe ke arah sana. Tetapi minimal kayak gini. Memang membuat film itu tidak harus dengan alat-alat yang bagus. Dengan handphone pun jadi. Tidak perlu dengan ilmu yang memadai juga. Siapapun bisa membuat film. Tetapi kualitas nanti akan menentukan. Nggak bisa sekarang film yang dibikin oleh kamera biasa itu diputar di bioskop misalkan. Atau dengan layar yang lebar. Karena kan berhubungannya dengan takaran resolusi. Bisa saja dipaksakan. Misalkan kita bikin film dari handphone terus kita putar di bioskop. Bisa. Tetapi nanti ada kualitas yang menurut kita kurang. Hanya saja tidak maksimal. Tidak maksimal. Sedangkan disadari atau tidak. Yang menentukan kelas di film itu sebetulnya. Satu ada di pemikiran. Ide, konsep dan segala macam. Kedua dari kemasan. Kang Azam. Kalau air itu diisi ke teko. Mungkin orang lain akan seenaknya ngambil secara gratis. Ya kan. Tetapi beda kalau dikemas seperti cup. Dia pasti berminat untuk membeli. Ya kan. Nggak minta. Nah itu perbedaannya. Kita pingin dong dengan kemasan yang bagus. Gambar-gambar yang bagus. Dengan alat yang memadai. Karena kenapa. Acuan kita ya. Kita juga pingin dong naikin level gitu. Tidak melulu sekarang lokal. Mentang-mentang di lokal. Udah aja pakai alat seadanya. Maaf-maaf saja kalau sombongnya saya. Itu sudah masa yang sudah saya lewatin gitu. Jadi saya ingin mencoba. Bikin sebuah film yang betul-betul perfect. Perfect secara ide, secara media, alat gitu. Juga secara distribusi. Supaya nanti ke depannya juga akan bisa lebih bersaing gitu. Betul. Saya kalau perkembangan. Misalkan contoh saya. Saya dari awal itu ketika suka sama film. Kayaknya baru dua tahun terakhir saya punya kamera kan. Gitu. Sebelumnya kita nggak punya. Kita syuting pakai handphone. Kita syuting pakai kamera kecil tuh. Yang namanya flip kalau nggak salah dulu tuh. Pakai itu ya. Terus kadang-kadang minjem ke temen. Gitu. Ya kita bayangkan aja. Kita pinjem terus ke temen kan nggak enak juga. Kita harus sewa. Biayanya mahal. Hitungannya per hari kan gitu. Apalagi di film itu tidak hanya membutuhkan kamera saja. Maik harus ada. Lighting harus ada. Ya kan. Belum lagi konsumsi nanti di lapangan. Transportasi dan segala macam. Gitu. Jadi sesederhana apapun kita bikin film. Anggaran itu pasti keluar. Dan pasti ada alat yang harus kita sewa. Gitu. Nah kita pernah ngajuin sih ya ke pemerintah. Ayo dong fasilitasi. Fasilitasi kita dong. Kita pingin bikin film nih. Pingin berkarya gitu. Ya tapi ya Alhamdulillah. 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 Saya harus kerja terus sampai sekarang. Jadi masih pakai APBN. 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 APBD. APBD. Anggaran. APBD. APBN. APBN dan APBD. Nah sekarang. Ada dua. Ada dua. APBD. Jadi selama ini kita bikin film itu pakai APBN. APBN. Anggaran patungan Barudak Nalangsa. Kalau APBD. Kalau APBD. Anggaran patungan Barudak. Daekan. Daekan. Iya. Tapi maksudnya gini. Kita nggak patah semangat ya dengan media yang ada. Betul. Kita harus optimalkan alat yang ada. Itu harus dan wajib. Mantap. Jangan terkendala oleh peralatan-peralatan yang memang menurut kita kurang. Terus kita nggak jadi ngelakuinnya. Kan sayang juga gitu. Tapi kalau boleh memohon saya juga pingin dong. Bikin filmnya bagus gitu. Apalagi kalau tanpa syarat dan seikhlasnya gitu ya. Betul lah. Ada keren. Ada orang yang inisiatif ngasih kabel aja buat cuti. Seneng aku serius. Gitu. Apalagi ngasih kamera yang standar sinemanya. Wah keren. Enan. 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 Tasik nih. Menurut saya juga Tasik. Memang perlu disupport secara khusus. Dan diperhatikan secara khusus juga ya. Untuk. Untuk. Kalian. Yang memang. Memang. Tertarik di dunia film. Ataupun di multimedia. Tasik itu tempat yang memang. Menurut saya nih hari ini gitu ya. Udah mulai menggeliat kan. Ya. Udah mulai menggeliat. Baik dari kreator ataupun peminat penonton. Gini. Dengan keberadaan 21 di Tasik. Pertama di Priangan Timur. Itu kan sudah jadi bukti. Bahwa masyarakat Tasik itu senang film. Gitu. Satu itu. Kedua. Perkembangan komunitas film. Semakin sini semakin banyak komunitas film. Intinya secara. Kreator. Itu berkembang juga. Nah. Cuman yang saya pantau sampai saat ini. Yaitu. Kita kurang fasilitas. Kita kurang pengakuan. Karena. Gini. Kalau berbicara anggaran. Memang. Tidak logis sih kan. Mungkin. Mungkin pikiran mereka. Ini negatif. Pikiran negatif saya ya. Ketika. Kita ngajuin. Pingin hibah. Misalkan dari pemerintah. Itu kalau. Kita ngajuin. Anggaran 200 juta. Itu paling buat. Berapa kamera. Dan berapa butir lensa. Iya kan. Cuman masuk dalam satu tas. Iya. Nah mungkin pikiran mereka. Ah 200 juta. Mereka bisa ngajuin jembatan. Iya. Mending karena jembatan ke. Manfaatnya lebih banyak. Nah mungkin mereka. Ini negatif saya. Mereka. Lebih berpikir ke wilayah itu. Gitu. Nah. Ya padahal. Kalau. Kalau kita berbicara masalah ego. Ini film penting loh. Kalau saya sebagai seorang filmmaker. Ego saya gitu. Bagaimana film bisa merubah karakter orang. Ya kan. Bagaimana si film ini bisa membangkitkan ekonomi. Entah itu kalau demi kreatif. Ya kan. Pokoknya hal yang tidak berhubungan dengan film. Itu pasti terbantu. Tuh. Apalagi di film kan kerja kolektif. Kita bisa. Bisa melibatkan orang-orang pengangguran kan. Hmm. Yang tadinya dia nganggur. Jadi kru kan. Dapat uang. Jadi kerja. Dan juga saya ngeliat gini ya Kang. Kalau misalnya perfilman itu maju di suatu daerah gitu. Kita lihat aja seperti halnya Bandung. Hmm. Bandung beberapa tahun kebelakangnya tuh. Seperti apa lah. Bandung itu bisa menilai sendiri gitu kan. Nah tapi hari ini. Ketika banyaknya komunitas kreatif. Terutama di bidang multimedia. Termasuk film juga. Di entertain gitu ya. Terlihat Bandung tuh pesat kan. Karena memang banyak yang tertarik. Ini syutingnya dimana sih. Ini syutingnya dimana sih. Nah. Hal yang kayak gitu. Dilihat di TV. Ataupun dilihat di. Apa namanya. Di sosial media gitu. Yang sangat menarik. Instagramnya bawa banget lah gitu kan ya. Nah. Mengundang orang luar itu masuk. Ke wilayahnya. Nah mungkin ekosistem ini yang harus kita bangun ini Kang. Bukan harus kita bangun. Itu sudah kita bangun. Cuman yang kita harapkan itu. Mereka tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Intinya gini. Mereka berpikir instan. Bahwa film ini kan. Menurut saya tadi. Ruang lingkupnya global. Kita bisa promosi wisata loh di film. Kang Ajang tahu filmnya Laskar Pelangi. Ya. Itu sampai saat ini si sekolahnya sama batunya itu masih sering dikunjungi sama orang-orang. Jadi destinasi wisata. Jadi destinasi wisata. Mau ke mana. Mau ke pulau Laskar Pelangi. Di Bangka Belitung itu. Ya kan. Sampai jadi nama tempat. Betul. Mau ke mana. Daerah Laskar Pelangi kan itu. Bahan dikasih tugu kan. Kita bisa loh di sini Kang. Di Tasik gitu. Gitu. Mak. Intinya. Kalau di film kan. Tidak diceritakan secara gamblang. Bahwa ini loh tempat wisatanya indah. Ya. Tidak ada kan. Percakapan perbahal ke arah sana. Memang diucapkannya secara tidak langsung. Dengan visual pun dia sudah berbicara. Bahwa itu tempat yang bagus. Kayak gitu. Nah saya harapkan film juga menjadi salah satu media promosi. Untuk para wisata. Ekonomi kreatif. Ya kan. Gitu. Kayak misalkan saya di film Canting. Saya mencoba untuk mempromosikan batik Tasik. Ya. Gitu. Meskipun dia bercerita tentang kehidupan rumah tangga. Gitu. Terus di apa. Di pelukan terakhir. Ada satu tempat yang memang indah sejuk. Gitu. Saya coba tuangkan itu. Gitu. Nah itu yang menarik bagi saya itu Kang. Jadi. Banyak sekali tempat-tempat yang memang ekspresif di Tasik. Gitu. Hanya saja bedanya dengan daerah lain. Daerah lain itu. Mungkin bisa. Sudah memiliki racikan tepat. Untuk mengekspresifkan itu. Melalui film kah. Melalui kreatifitas-kreatifitas lain. Gitu. Kayak misalnya seperti Jogja. Jogja itu kan tertariknya itu. Karena memang kekeratonannya. Kekeratonannya. Karakter yang khas gitu kan. Nah. Dari karakter yang khas itu kan. Ada beberapa film yang diproduksi di wilayah Jogja. Asik pun. Dengan beberapa destinasi yang memang kuat karakternya di sana. Menurut saya. Worth it. Ya. Saya menganggap mereka belum paham aja tentang media informasi. Hmm. Ada seseorang yang belum pernah ke Jogjakarta. Tapi dia tahu kreaton. Ya. Dari mana coba? Dari media kan? Dari media. Itu aja sih. Nah. Itulah sesimpelnya. Nah. Saya mencoba untuk membuat sebuah film dengan latar belakang. Taruh tempat para wisata gitu. Atau. Tempat-tempat apa ya. Salah satunya tujuannya untuk itu. Dan ketertarikan anak muda terhadap film kan sekarang sangat tinggi. Nah. Kalau boleh sombong nih. Elsa tertarik datang ke Ciparai. Kamu kan tahu tuh. Si Elsa orang Perancis itu. Itu gara-gara film. Dia pengen ke Curug Ciparai itu. Ya kan. Dengan contoh sampelnya. Dia aja orang-orang Perancis. Bisa maksain ke Tasikmalaya. Dengan satu buah video itu. Coba kalau kita bikin berapa puluh video. Bisa menjaring beberapa wisatawan ya kan. Ya. Gitu. Nah. Termasuk itu Kang. Saya pernah bawa tamu tuh. Trinity Traveler. Ya Trinity. Mungkin Kang juga kan masih keinget ya. Ya. Nah. Trinity Traveler itu salah satu referensinya. Ketika. Yang tadi Kang Bung Su ceritain. Dia nanyain. Curug Ciparai itu dimana. Kayaknya asik. Iya. Itu kan. Multimedia. Nah. Bagi saya. Menurut saya juga ya. Sudah seharusnya. Baik itu. Masyarakat. Ataupun dari pihak pemerintahan. Juga stakeholder-stakeholder lain. Sudah sepatutnya hari ini. Untuk. Terus mendukung. Dari. Kebangkitan. Ataupun keberlangsungan. Perfilman. Multimedia. Dan yang berbau dengan entertainment. Ditasik. Karena apa. Karena. Ya percuma ya kan. Kalau misalnya berbicara. Pembangunan infrastruktur. Dan yang lainnya. Itu dibangun. Oke dibangun. Tapi kalau misalnya tidak ada media. Media yang. Entah itu dari film lah. Entah itu dari Instagram. Atau dari mana-mana. Konten kreator intinya ya. Teman-teman yang kreatif. Di bidangnya gitu. Itu ya. Ya hanya sebatas infrastruktur belaka aja gitu. Walaupun memang ada gunanya. Ada nilai gunanya. Seperti halnya dipakai transportasi. Dipakai akses jalan. Mempermudah aksesibilitas masyarakat. Tapi nggak ada nilai artistiknya. Menurut saya. Intinya. Kalau di dalam film kan. Kita harus kerja kolaboratif. Intinya. Siapapun. Bisa ikut gabung. Untuk mewujudkan sebuah film. Nah. Yang saya perlukan itu adalah. Proses kerjasamanya. Antara komunitas. Dengan siapapun. Dengan intansi pemerintah. Dengan aparat. Dengan siapapun. Kalau film tidak dibentuk. Tidak dengan dasar kolaboratif. Akan hancur juga. Gitu. Terus. Kita juga tidak terlalu fokus. Kita harus dong difasilitasi alat-alat. Tidak juga harus seperti itu. Cuma minimal balance. Infrastrukturnya dibangun. SDMnya dibangun. Ya kan. Jadi. Bisa jalan berbarangan. Gitu. Jadi. Jangan sampai. Seolah-olah ini terkesannya ada keberpihakan khusus. Gitu. Kok. Terkesan jadi anak Tere sih orang. Gitu kan. Yang tidak. Maksudnya tuh. Sayang kok. Gak. Gak. Gak penapa di. Develop aja gitu. Secara serius. Mungkin buat mereka. Kita belum kerasa manfaatnya. Ya. Mungkin salah satunya dari itu ya. Tapi. Gak apa-apa. Kalau kata orang Sunda mah. Goodbye. Goodbye. Yuh. Gitu. Gitu elahnya. Pokoknya Kang. Sebelum closing nih Kang. Ada pesan. Mungkin barangkali. Untuk perfilman Tasik. Ya. Pesan saya. Buat teman-teman komunitas di. Tasik Malaya. Khususnya komunitas film. Jangan berhenti berkarya. Ketika kita mendengar. Apa sebuah eksistensi. Seorang seniman. Jadi seniman akan mati dengan karya-karyanya. Begitu juga dengan film maker. Kalau. Kalian pengen betul-betul jadi film maker. Ya terus lah. Membuat sebuah film. Jangan berpikir kendaraannya apa. Jangan berpikir tentang fasilitasnya apa. Yang penting kerjakan. Oke. Kerjakan aja lah. Pokoknya mas. Anak muda. Anak milenial. Selesaikan. Yang penting mas. Selesaikan semuanya. Maju aja terus. Oke. Kita harus kerja kolaboratif. Dan kolabor aksi. Kolabor aksi. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton tayangan ini. Dari awal sampai akhir. Sekarang kita tidak lupa nih. Ada di Move on Coffee. Yang ada di Jalan Muhammad Hatta. Blok Kalangsari. Untuk kalian yang nyari minum ilman segar. Dan semilam semilam. Juga makanan-makanan. Dari kafe-kafe di Tasik. Silahkan datang. Di Move on Coffee. Oke. Terima kasih. Atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.